Intro Pemirsa kami hadirkan sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi catatan redaksi Berita 1 Sore Dan informasi ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Berita 1 Sore Saya Patricia Mapalyei pamit undur diri Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial BTV Kami ada di Instagram, di Twitter, dan juga Youtube Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat BTV bersatu menginspirasi Pemirsa kami hadirkan sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi catatan redaksi Pus Universitas Muhammadiyah Malam Peristiwa ini berawal saat adanya gelaran pesta kelulusan di kafe tersebut Namun pesta kelulusan ini diduga digelar sambil minum minuman keras Bentrokan ini pun sempat rekam kamera warga Naas satu mahasiswa pun tewas akibat bentrokan ini Tak hanya itu, Masa juga sempat merusak dan membakar Tiga sepeda motor, satu unit mobil yang terparkir di lokasi juga ikut dirusak Menurut penuturan seolah seorang warga Suara keributan terdengar pada pukul 12.30 malam hingga membuat warga takut Tak berselang lama, puluhan mahasiswa lain datang ke lokasi hingga terjadi bentrokan Bentrokan ini lantas menyebabkan satu mahasiswa tewas dengan luka tusuk Jenazahnya pun ditemukan di tembok belakang kampus Sementara itu, kepala desa setempat menyayangkan pesta kelulusan yang digelar Sambil minum minuman keras hingga berujung pada bentrokan Di situ mungkin ada mirasnya juga Harusnya kan enggak diperbolehkan kalau Ada sampai misalkan bahasanya dia itu katanya itu wisuda atau syukuran lah Bahasa orang Jawa itu syukuran Kebetulan dari mahasiswa tersebut kan juga bukan warga sini Atau bukan orang sini itu kebanyakan hukum kan dari NTT Usai aksi bentrokan ini, Poresta Malang kota langsung bergerak Guna menjaga situasi agar tetap kondusif Sejumlah tokoh masyarakat Malang, para pemuda Hingga perwakilan mahasiswa NTT diundang dalam sebuah pertemuan Sebab sempat ada aksi sweeping oleh sekelompok pemuda NTT Yang hendak mencari pelaku penusukan terhadap korban Setelah dilakukan mediasi kedua belah pihak yang terlibat bentrok Sepakat untuk berdamai Lakukan mediasi, ketemu, ada titik temu di konsek luar waru Bahwa ada kesepakatan kedua pihak Kesepakatannya mereka yang pertama adalah Pihak dari mahasiswa Sumba Yang dituakan menyatakan permohonan maha pada masyarakat lokal Yang kedua, kelompok yang dituakan dari mahasiswa Sumba Bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap orda-orda yang ada di wilayah kota Malang ini Yang mana-mana mayoritas mereka ini melakukan kegiatan kuliah di kota Malang Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab secara keperdataan Akibat timbulnya suatu keributan tersebut Lain di Malang, lain pula di Yogyakarta Bentrokan Yang terjadi dua kelompok masa di jalan tamasiswa Membuat polisi mengamankan ratusan orang Ratusan masa saling lempar batu hingga membuat warga sekitar ketakutan 352 orang diamankan Usai bentrokan yang terjadi antara kelompok sporter klub Sepak bola PSIM Yogyakarta Bernama Beraja Musti dengan perguruan silat Persaudaraan Setia Hati TRT atau PSHT Akibat bentrokan ini, polda daerah istimewa Yogyakarta harus menerjunkan ratusan aparat Untuk mengamankan situasi Penutupan jalan hingga barakuda disiagakan Guna mencegah masa masuk ke permukiman warga Usut punya usut Bentrokan ini ternyata buntut dari aksi pengandayaan Yang terjadi di Bantul 28 Mei 2023 Simpatisan seporter Beraja Musti diduga Mengandaya simpatisan perguruan silat PSHT Pores Bantul pun telah mentapkan tiga tersangka Dalam kasus pengandayaan ini Namun rupanya Pengandayaan ini berbuntut panjang Hingga memicu bentrokan yang pecah pada 4 Juni lalu Polisi pun memastikan Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan Yang melibatkan ratusan orang Terjadi penganiayaan Yang diduga dilakukan oleh tiga tersangka Dan korban pada saat itu Mencoba mengingatkan para tersangka Yang sedang pesta musik Dan dutan untuk mengecilkan musiknya Dikarenakan waktu sudah menjelang malam Terkait dengan adanya korban jiwa Kami pastikan bahwasannya Tidak ada sampai saat ini Tidak ada korban jiwa Kemudian terkait dengan luka-luka Kami masih melakukan pendataan Yang terdata pada saat ini Ada sembilan Yang luka-luka Kedua kelompok masa ini pun Akhirnya sepakat untuk berdamai Masing-masing pihak saling meminta maaf Dan berkomitmen Untuk menahan diri Inilah korban carok masal Yang terekam kamera warga Carok masal Terjadi di desa Tanah Merah Lauk Kabupaten Bangkalan Jawa Timur Pria ini ditemukan tergeletak Di pinggir jalan desa Dengan kondisi luka parah Pria ini ternyata Salah satu dari tujuh korban Penganyayaan Atau carok Di desa tersebut Bahkan Salah satunya Meninggal dunia Sementara enam lainnya Mengalami luka serius Dan harus mendapatkan Perawatan intensif Di rumah sakit Polisi pun harus menunggu Kondisi korban pulih Untuk meminta keterangan Dari para korban Kita masih Melakukan Menunggu pemeriksaan Bisa dilakukan Terhadap Saksi atau korban Yang Masih Di dalam perawatan Dan masih Mengalami Dari saksi-saksi Atau info-info Yang berada Dari TKP Polisi pun Lantas bersiaga Penuh Di desa tanah Merah lauk Guna memastikan Situasi tetap Kondusif Pacacaro Kembasal ini Sebanyak 150 petugas TNI Polri pun Diterjunkan Dan berpatroli Di sekitar desa Setelah dilakukan Penyelidikan Dan penyidikan Polisi akhirnya Menetapkan Delapan tersangka Dalam kasus ini Salah satunya Yakni FRO Anggota DPRD Bangkalan Yang menjadi Aktor intelektual Peristiwa Carok Masal ini Dari Delapan orang Yang ditetapkan Tersangka Dua diantaranya Dinyatakan Burot Kami sudah Menetapkan Delapan orang Tersangka Dari desa Baipacung Itu kita Tetapkan Tersangka Empat orang Dari biaya Yang diserang Desa tanah Merah lauk Itu ada Empat orang Tersangka Dari delapan Orang itu Yang Burot Ada dua Orang Dimana Setiap Pihak Ada satu Satu Masing-masing Satu Orang Yang burot Selain Menetapkan Delapan tersangka Sejumlah barang bukti Juga turut Diamankan Polisi Di antaranya Senjata tajam Dan senjata api Serta kendaraan Yang digunakan Tersangka Dalam Peristiwa ini Aliam Aliồng Ali disayang namun malah mengalami nasib yang malam. Kesal karena terus ditagih utang, seorang pria di Banjaran justru membuat nyawa istrinya hilang. Ide tega menghabisi nyawa istrinya dengan cara membekap menggunakan bantal hingga sang istri RN kehabisan nafas. Aksi sadis ini buntut dari pertengkaran keduanya akibat utang RN sebesar 2 juta rupiah kepada rentenir. Ide kesal, kerap didatangi rentenir untuk menagih utang. Orban posisinya di atas kasur dengan mohon maaf, mulut sudah mengalami luka-luka. Menurut pengakuan pelaku yaitu operatif, dikubungi, orban ini memiliki utang. Ide pun mengakui jika perbuatan kejinya membekap istri karena kesal ditagih utang rentenir. Sama 2 juta Pak. 2 juta? Enggak lunas-lunas. Utangnya kemana? Ke Pantang sama Bang Nemo. Meski begitu, hasil investigasi polisi mengungkap jika pembunuhan yang dilakukan ide terhadap RN istrinya tanpa perencana. Saat ini hasil pemeriksaan kami ini dilakukan spontanitas nas-nas. Berdasarkan pengakuan saksi ini di petangganya, itu datang, kemudian ribut dan terjadinya ditemukan meninggal pada pukul 18. Atas perbuatannya, ide dijerat tiga pasal sekaligus. Salah satunya, terkait kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Terlibat cekcok dan sama-sama bersih keras, membuat suami tega menyiram wajah istrinya dengan air keras. Inilah yang terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Akibatnya wajah sang istri melepuh. Setelah ditangani pihak kepolisian, terungkap jika keduanya kerap terlibat pertengkaran. Bahkan, sang suami telah merencanakan menyiram air keras kepada istrinya. Ekonomi dan internal keluarga. Dalam proses, mungkin cerai. Mungkin kalau untuk masalah keributan di rumah tangga, sudah terjadi ya. Hingga diterusangka melakukan penjara manur keras ini, kewajah dari dipeributan. Sempat kabur, namun tak berselang lama, sang suami berhasil diringkus. Polisi mengemankan sang suami yang kini jadi tersangka di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Atas perbuatannya, ia pun terancam hukuman hingga 10 tahun penjar.